Persib Bandung kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang satu sama kontra Barito Putra. Persib sempat unggul di babak pertama lewat gol Levi Madinda yang kemudian disamakan oleh Barito Putra melalui striker mereka Murilo Mendes pada menit ke-61. Hasil imbang kontra Barito menambah daftar kegagalan Persib Bandung meraih kemenangan di kandang sendiri. Karena dari empat laga kandang Persib Bandung semuanya berakhir imbang. Kegagalan Persib meraih kemenangan atas Barito Putra tidak lepas dari tidak maksimalnya penyelesaian akhir lini serang Persib Bandung. Meski maung Bandung mendapatkan sejumlah peluang emas di pertandingan tersebut. Performas reker Persib Bandung David Da Silva kembali disorot karena kembali gagal mencetak gol. Ini menjadi laga ke-6 secara beruntun David Da Silva tidak mampu mencetak gol. Terhitung sejak menghadapi Dewa United. Pelatih Persib Boyan Hodak buka suara di tengah mandulnya David Da Silva. Yang musim lalu menempati posisi kedua sebagai pemain tersubur di Liga 1. Kami akan melihat lebih dulu kondisi siapa pemain yang siap dalam satu pekan. Dan setelah itu baru diputuskan. David Da Silva mendapatkan peluang tapi penyelesaian akhirnya belum maksimal. Tetapi saya juga tidak bisa menurunkan Ciro Aves karena hukuman. Lalu pada dasarnya juga Ezra Walian adalah second striker. Jadi saya tidak bisa melakukan perubahan terlalu banyak. Bagi saya yang paling penting adalah berlatih dengan keras dan sudah berusaha dengan keras. Hari ini dia mendapat satu benturan tapi tetap bekerja keras. Tapi pada akhirnya dia masih membuang-buang peluang dan masih harus mengasah finishingnya. Versi Bandung kembali gagal meraih poin sempurna di laga kontra Barito Putra. Dalam laga tersebut gol penyeimbang yang dicetak Morillo sukses mengantarkan tim Barito Putra meraih satu poin di markas versi Bandung. Pelatih Barito Putra Rahmadarmawan mengucapkan syukur atas raihan timnya di laga tersebut. Baginya hasil imbang ini patut disyukuri karena timnya menunjukkan kerja keras di sepanjang pertandingan. Yang pertama tentu saya harus mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih kita sudah diberi rezeki satu poin. Dan terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah berusaha dengan sangat keras hari ini. Dan terima kasih kepada supporter Barito Putra dan warga dimanapun berada. Rahmadarmawan mengatakan timnya bermain cukup efektif terutama pada babak pertama. Beberapa kesalahan di laga sebelumnya sukses dibenahi anak asuhnya sehingga permainan timnya jauh lebih kokoh terutama di sektor tengah. Kokohnya permainan Barito disebut RD membuat Persib tidak bisa leluasa dalam melancarkan serangan. Hanya saja gol indah yang dicetak Levi Madinda merupakan kesalahan timnya yang gagal mengantisipasi bola liar. Dengan membuat beberapa variasi serangan tidak terlalu monoton, jangan ragu, jangan takut. Itu yang saya ingatkan kepada para pemain. Ada beberapa momen yang diciptakan, Alhamdulillah dikasih gol juga tuntasnya. Pelatih Persibandung, Boyan Hodak, menyayangkan atas putusan yang dikeluarkan Komite Disiplin PSSI terhadap Iputu Gede. Menurutnya, sanksi yang diterima Iputu Gede terlalu berlebihan. Dalam putusan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Disiplin PSSI tersebut, Iputu Gede mendapatkan sanksi berupa larangan bertanding sebanyak 4 kali dan denda sebesar 75 juta. Boyan mengatakan tidak ada gestur Iputu Gede yang mencederai pihak manapun. Baginya hukuman tersebut terkesan sadis, pasalnya Iputu Gede tidak terlibat dalam kontak fisik, baik itu berkelahi atau mencederai fisik pihak manapun. Empat pertandingan jika dia meninjuk, bergulat maupun berkelahi, itu hal yang wajar. Tapi saya tidak melihat apapun yang terjadi. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, video Iputu Gede yang mengacungkan jari tengah ke penonton sempat viral di jagad maya. Reaksi anak asuhnya muncul bukan tanpa sembar. Baginya itu merupakan hal yang spontan ketika mendapatkan intimidasi dari pihak lain. Ada teriakan yang membuat pemain emosi, sepak bola kerap menyebabkan emosi, dan itu hal yang normal. Itu antasnya.